Sampai di jembatan butuh Dan di sebelah kanan Itu ada Dawud Degut kesabut ya Itu aku berakhir nih Oke selamat berjumpa kembali dengan aku disini Di hari yang suci ini Dan pertama-tama aku ingin mengucapkan Kepada kalian semua yang merayakannya Selamat sehari-hari idul fitri 1441 Dan kali ini aku Riding di jalan nasional Antara Kepumen dan Pukorjo Bentar saya nyalip dulu Dan seperti yang kalian lihat ya Ini jalannya itu halus Dimana hari ini merupakan hari pertama Lebaran Cuman pemadangannya itu berbeda banget Dari hari-hari lebaran biasanya Dan ini pertama kalinya Dan pemur hidup ya Lima jalan yang harusnya itu Ramir oleh orang Para pemudik Kemudian juga orang-orang yang bikin Bersilat-ramir kepada Ternak-ternak Tapi untuk lebaran kali ini Sepertinya Nggak bisa Karena efek pandemi Jadi ya seperti ini Kalian Kita lihat sendiri Nggak tahu banyak Nah pengguna jalan yang lewat Jalanan ini Kalau lebaran-lebaran sebelumnya itu Biasanya itu Bapak buang-bapak Berlombang Berlombang Tapi Mungkin sejak ada bandara Saya rasa lebih baik ya Dan Lebih halus lah pokoknya Cuman sayangnya Pada saat yang mungkin Jalanan lebih enak Bilih kuanti Para pemudik Malah nggak bisa musik loh Para perantau-perantau Yang biasanya Hari lebaran kayak gini tuh Bisa berbahagia Bareng dengan Sudah-sudahnya di kampung Justru Tidak bisa pulang Tertahan di Darahnya masing-masing Di daerah perantau Yang mereka masing-masing Seperti itu ada Spot ya Ini ada SAC kayaknya Dan kalau udah lewat sini Di sebelah kanan itu Kan ada Rel kereta ya Rel kereta itu Ada jalan masuk Jadi kuingatkan Kalau misalnya Musik Naik kereta api ya Itu Rel kereta tuh Gila Merindingnya Ucuri Gak bisa ngebayangin Kalau misalnya Aku bulan Maret Kemarin tuh Berangkat ke Jakarta Akhir Maret Sudah kan ada Event disana Terus Ternyata Pertahan Gak bisa pulang Saat-saat paling Bahagia itu Kalau misalnya Musik ya Dari perantauan Naik kereta api Udah sampai sini Udah hampir sampai Di Stadion Utardo itu Bisa menghidup Udah segar Karena udaranya Itu beda banget Dengan Jakarta Terus akhirnya Kita sampai Di Stadion Utardonya Kemudian kita turun Dari kereta Terus akhirnya Sampai di rumah Badan kita rebahin Di kasur Entah itu Kasur busa Kasur Apa namanya Kapuk Atau Atau mau juga Balai-balai Jadi Seluruh kepenatan Seluruh capek Fisik mental Terasa luruh Setelah Idul Fitri Kita sungguh-sungguhan Sama orang tua Berbagi rejeki Ngasih uang Kepada orang tua kita Kepada saudara-saudara Kepada sepupu Itu kan Kayaknya bahagia banget Bisa berbagai Tapi ya Kalau Dengan kondisi kayak gini Mesti ditahan dulu Mesti ditahan dulu Kita gak bisa Maksain Apa namanya Sesuatu yang Kemungkinan Ada hal-hal Yang gak baik Itu yang tanah Yang kanan Yang ke stasiun Ini ada SPBU Aku mengisi Bahan bakar dulu Itu bisnya Bisnya pada gak jalan Kayaknya Bisnya ada yang jalan gak mas Ada Ada Yang ke Jakarta Yang mudik banyak gak mas Semalam Hah Jarang ya Ya Subhanallah deh Ada Transportasi yang Bisa ngambut penumpang Walaupun kondisinya kayak gini Lampu merah lagi Apaan di belakang nih Kasih jalan Kasih jalan Kasih jalan Aku lewat Alun-alun aja deh Sekali-sekali Suruh-suruh Alun-alun di luar juga Gimana sekarang Udah lama sih gak kesini Aduh Ada masjid dekat ini Kalian tadi bagi sholat it gak Sholat itnya Beda-beda Ada yang diam-diam di masjid Ada yang Sendiri-sendiri Kalau aku tadi gak sholat Jujur dong Aku gak apa-apalah Aku tadi emang gak sholat it Alun-alun juga sepi Oh iya ini di pojokan Kayaknya ada Apa namanya Kayak taman kuliner Kayak gitu deh Oh iya ini Oh ternyata rame juga ya Ada yang jualan Yaudah kapan-kapan Hampir Udah lama gak nongkrong-nongkrong Soalnya ntar Kalau udah Bener-bener Kondisinya mempenginkan Yaudah ini Suasananya Di Alun-alun Kira-kira kayak gini Ini lanjut ke Purwarto Belong kiri Tapi sedau ini Dari tadi itu Gak ada Angkutan Bis ya Padahal seharusnya Itu jam segini Itu Kalau kondisi normal Itu ada puluhan bis Dari sebelah timur sana Di daerah Jogja Masuk kebatan sungai Jali Apakah kota Purwarto Akan sepi Seperti kota Purwarto juga Belum tahu Mungkin karena efek ini Apa namanya Anjuran untuk Tidak saling berkunjung Antara rumah itu Jadi Orang-orang lebih Untuk menahan diri ya Kalian cuma lewat Whatsapp Lain Atau apa SMS mungkin Masih-masih Masih-masih ada Pakai gak sekarang Terpantau Ini Plat-plat yang ada Itu rata-rata Gak terlalu jauh Paling jauh Paling Paling jauh mungkin Kayak plat H ya Kalau plat B Kayaknya gak Gak ada Dari tadi Aku belum nemu Motoflogger juga Kalian Dia kanya Motoflogger Bawa icon Itu pertigaan internal Terlihat Dan lampu merah Ya weh Kalem Ini aku lebih baik Pelan-pelan aja Daripada light braking Sambil ngirit Ini kemas Kempas rem Kalau kalian lebih suka Yang light braking Atau yang pelan-pelan gitu Kalau udah Sampai traffic light Kalau aku sih Lebih pilih yang Pelan-pelan Gila Terminal terlihat Free banget Kasian ya Jadi banyak Orang yang terdampak Mata perencaraannya Gara-gara Virus ini Iya Di depan Gak lampu merah lah Oke Ini sekalian Jalur mudik ya Jalur mudik dan juga Jalur arus balik Buat kalian-kalian yang tinggal Di area Jogja sana Kalau naik Gendaraan Udah empat Biasanya lewat sini Walaupun Sebagian Udah terlalu lewat Dalur selatan Jalan lintas selatan Jalan dendos Ataupun juga Jalan lintas selatan Kebumen itu Tapi untuk Bis malam Masih lewat sini kok Jalan lurus Jalan lurus Di depan Di depan Ada rumah sakit Utam yang baru Rasanya itu Ya walaupun ada rumah sakit yang baru Kita diberanak Kita biat Terus Sampai sakit Terus Disini Ada Peguran Lora yang ngantar Rang-rang-rang Perpatan Nampai yang kekiri Waduh Utara Duh Banget Masih ada 15 kg lagi Aku buat pulang Pusat Jalan ini Kepi banget Kalau minggu pagi Itu wajar Sepi ini Hari Lebaran Hari pertama Bayangin Disini Sampai jalan 120 Saking sepinya Sampai alun-alun Itu Lendmarknya Alun-alun Turur Jok Tidak banyak orang Cuman 1-2 Yang mongkrong-mongkrong Ingat ya Ini bukan Unasko Nyalo Nangis Orgo Jangan Kenceng-kenceng Kalau anak motor Terini Belok kanan Biar miring Duh Ada orang Sampai Belasa Ini kayaknya Dibongkar ya Belasa Antarkanya Belum jauhapan Tapi rencananya Mau dibikin Pasar baru Terima kasih Buat kalian Yang udah Menjukan Jangan lupa Untuk Like, Share, KPN Dan Subscribe Oke Dicukrep Cukrep Gak lah Aku akan Masang-masang Budu amat Kalian cukrep Atau enggak Sampai I Terima kasih telah menonton!